Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara Polda Sultra menggelar apel gelar pasukan operasi Zebra Anoa 2022 yang diikuti oleh personel gabungan TNI Polri di lapangan Mako Polda Senin 3 Oktober. Operasi Zebra Anoa di Sultra yang melibatkan sebanyak 320 personel ini akan dilaksanakan selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober mendatang. Di lantas Polda Sultra, Kombespol Rahmanto Sujudi menjelaskan ada tujuh sasaran pelanggaran prioritas yang akan ditindak dalam operasi Zebra Anoa kali ini. Di antaranya menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara di bawah umur, pengendara motor yang berboncengan lebih dari dua orang, tidak menggunakan helm SNI, pengendara dalam pengaruh alkohol, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman, serta berkendara melawan arus dan melebihi batas kecepatan. Ada tujuh pelanggaran prioritas yang menjadi titik berat dalam kegiatan operasi Zebra Anoa ini, yaitu pertama, pengendara yang masih menggunakan ponsel pada saat berkendara, pengemudi atau pengendara di bawah umur, kemudian sepeda motor berboncengan lebih dari dua orang, sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, dan mobil atau pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt, kemudian pengemudi kendaraan yang dalam pengaruh alkohol, kemudian berkendara melawan arus, dan yang terakhir adalah melebihi atau batas kecepatan. Melalui operasi Zebra Anoa ini diharapkan dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, atau Kamsel Tipcar, lalu lintas di Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan operasi Zebra Anoa selama 14 hari ini, Polda Sultra lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif terhadap masyarakat. Dari kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin Kantor Beritantara mewartakan. Terima kasih.